Hai Assalamualaikum teman-teman jumpa lagi di channel kami Sunat Pengel ini ada satu unit Yamaha F1ZR ya kalau di daerah saya ini terkenalnya Yamaha F1ZR ya ini ada masalah atau ada keluhan dengan ini kalau dimasukin gigi sangat susah ya tidak kasih lagi karena ini salah satu penyakit yang dimiliki oleh Yamaha F1ZR ya Coba kita cek kita masukkan dan coba kita perhatikan ya ini udah masuk ya jangan dulu lepas dan kemudian pada saat dilepas tuh nggak bunyi apa-apa kalau dilepas ini nggak bunyi klek itu dimasukkan juga sangat susah sekali ya Coba kita cek masukkan ya ini nggak mau masuk nah Coba kita angkat sedikit nah itu kalau udah bunyi klek baru bisa dimasukkan nah ini sangat mudah untuk dimasukkan ya Coba kita masukkan lagi ini 34 ini sangat mudah dan untuk kita ngurangin A3210 ini sangat mudah berarti untuk mengurangi gigi ini tidak ada masalah dan masalahnya ini ada di bagian ini penambahan gigi atau memasukkan gigi ya ini masalah ini sering sekali terjadi pada Yamaha F1ZR lah masalah ini biasanya ada di bagian aspers Leneng yang udah Aus atau aspers Leneng yang bukan original nah ya Coba kita cek ini di bagian kanan ya ini masalah ada di bagian ini aspers Leneng yang ini ada di dalam ini yang ntar kita bongkar kita cek cek ya langsung aja kita bongkar ya langsung aja ini udah dibongkar ya Coba kita cek ya Coba teman-teman ini perhatikan ini untuk capit udang ya Coba kita masukkan gigi yang udah masuk dan kemudian kita lepas ini pada saat dilepas si ata capit udang nggak mau balik mau balik kalau pers Leneng diangkat lainnya diangkat udah baru mau balik kalau udah balik baru bisa dimasukkan ya dan ini biasanya masalahnya ada di bagian ini ya ini udah haus atau ini aspers Leneng yang bukan original Oh ini kayaknya udah ada ganjel ini menggunakan selang kecil ya dan mungkin ini tujuannya supaya si apir lebih main ya supaya si pers Leneng baliknya cepat ya tapi namanya juga karet ini lama-lama ini Aus ya atau nggak lama ini juga bakalan cepet Aus ya Coba kita lepas ini untuk aspers Lenengnya Oh ya kita cek juga ini di bagian ini ini juga biasanya di sini pada Aus tapi ini masih bagus yaitu kelihatan ini disini masih bagus ya kita lepas aja ini untuk aspers Leneng ya ini tapi harus bongkar ini untuk blok bagian kiri jadi lepas ya ini kita lepas ini blok bagian kiri ya langsung aja kita cek ini bagian aspers Leneng ya ini eh kita disini kita tambahin last ya karena ini aspers Leneng bukan original jadi tidak presisi ya ini tidak presisi ya ini perutah dilepas dan kemudian ini di bagian ini bawah ini di bawah ini kita tambahin last ini bagian bawah ini kita tambahin last sekitar 2 mili ya di sini kita tambahin last dan kemudian kemudian untuk bagian atasnya kita potong ya sama sekitar 2 mili ya langsung aja kita proses menggunakan last ya ini udah jadi ya maaf untuk pengelasan tidak saya video supaya videonya tidak terlalu panjang ya intinya ini udah di last ini sekitar tambah 2 mili ya ini bagian ini tambah 2 mili ini untuk bagian bagian bawah dan bagian atasnya kita kurangin sekitar 2 mili dan ini kalau bagian atasnya nggak dikurangin sama juga ini ada masalah yang ntar di sini juga longgar dan biasanya masalah timbul di bagian pengurangan atau ngurangin gigi yang susah ya ini karena as ini bukan original jadi ada masalah ya ini mereknya apa itu nggak saya nggak tahu yang penting ini bukan original ya langsung aja kita pasang dan kemudian kita cek ya kita pasang per ini jangan sampai kebalik lah kalau kayak gini kebalik ini nggak bisa dipasang masalah masanya seperti ini ya ini untuk per udah terpasang kemudian kita masukkan ya kita masukkan ya Hai ya kemudian kita cek kita masukkan gigi ya kita pasang pedal perselenang dan kita masukkan gigi ya udah masuk dan kemudian kita lepas tuh langsung balik coba kita kurangin ini sangat mudah dan jangan lupa kita cek masukkan lagi 1 2 3 4 dan coba kita kurangi 3 2 1 0 ya ini sangat mudah sekali ya berarti ini untuk sumber permasalahnya ini bagian aspros neneng yang bukan original ini masalah ada di bagian ini tidak presisi ya inilah cara mengatasi atau penyebab ini fish air susah masuk gigi atau menambahin gigi ini ini sangat susah ya cukup sekian dulu video dari kami semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe